Kisah nyata satu ini terjadi di buketa Washington yaitu Olympia Seorang gadis cantik menceritakan pengalaman hidupnya yang penuh dengan kejanggalan Ia mengaku jatuh cinta pada entitas lain yang ditemuinya di kuburan kuno Meski sudah berulang kali mencoba melupakannya Hayden telah terjebak dalam cinta dua dunia Dan berikut ceritanya Hayden duduk di sebuah kursi menuturkan bahwa setan telah merasuki dirinya dan bersemayam di dalam tubuh Wanita kelahiran Olympia Washington itu mengalami masa kecil yang menyedihkan Karena kedua orang tuanya tak bisa akur dan selalu bertengkar Saat remaja, kedua orang tua Hayden memutuskan untuk bercerai dan menyisakan berbagai permasalahan dalam hidup Sang ayah sering meneror ibunya dengan berbagai ancaman mengerikan Hayden selalu muak berada di dalam rumah yang diselumuti kenangan pahit bersama ayahnya Hingga suatu hari pacar Hayden mengajaknya kabur dari rumah dan bersembunyi di pemakaman kuno Mantan pacar Hayden yang bernama Tom adalah pria nakal yang sering mempermainkan wanita Meski sudah diperingatkan oleh ibunya, Hayden tak pernah mendengarkan dan menjalani hubungan toksik bersama Tom Malam itu mereka bercinta di kuburan tepat di atas makam seorang pria bernama Clarence Setelah beberapa hari berikutnya, Hayden mendapat pesan dari Tom yang berkata ingin memberi hadiah kejutan untuknya Hayden tak sabar mendukung kedatangan pacarnya itu ke rumah Saat ia membukakan pintu untuk Tom, pria itu meminta Hayden untuk menutup mata Tak disangka, hadiah dari kekasihnya itu adalah sebuah batu nisan bertuliskan nama Clarence Hayden mengira jika Tom hanya bergerau dengan hadiah itu, namun Tom memaksa Hayden untuk menyimpannya Hayden menolak dan mengembalikannya kepada Tom, sayangnya Tom enggan menerima balik dan pergi meninggalkan Hayden selamanya Merasa bertanggung jawab dengan nisan itu, Hayden menjaga baik-baik dan mencari makam tanpa nisan di kuburan Ia berniat baik ingin mengembalikan nisan itu ke asalnya Meski sudah mencari beberapa hari di pemakaman yang berbeda, Hayden sama sekali tak bisa menemukan tempat asalnya Ia terpaksa menyimpan batu nisan itu sebagai pajangan di dalam kamar Beberapa bulan setelah menyimpan batu nisan itu, Hayden terbangun dini hari karena lapar Ia mendengar ada suara ketukan pintu dari luar rumahnya Dengan raut wajah kebingungan, Hayden membuka pintu rumah namun tak ada siapapun di sana Ia kembali menutup pintu rumahnya dan berjalan ke dapur melanjutkan membuat makanan Anehnya pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya Hayden mulai merasakan kehadiran sosok astral yang hendak merasuk ke tubuhnya Semenjak saat itu, Hayden tak pernah merasakan sendirian di dalam kamar Ia selalu dibayangi entitas tak berwujud yang tak bisa dijelaskan kenampakannya Suatu hari, Hayden terlibat pertengkaran hebat dengan ibunya Ia masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas ranjang Saat ibu hendak masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba pintu menutup dengan sendirinya Ibu dan Hayden sama-sama bingung dengan apa yang baru saja terjadi Hati kecil Hayden mengatakan jika arwah Claren sengaja melindungi dirinya dari omelan ibu Beberapa minggu berikutnya, Hayden kembali bertengkar dengan ibunya di malam hari Saat itu juga, Hayden yang masih berusia 16 tahun memutuskan untuk pergi dari rumah Kota Olimpia, tengah malam terasa sangat sunyi dan sepi Hayden diikuti oleh tiga pria misterius yang hendak menggaulinya Dengan perasaan berkecamu, Hayden sangat ketakutan karena pria itu terus mengikutinya dan mengepungnya Tak berselang lama, tiga pria itu tiba-tiba berlari ketakutan seolah melihat penampakan mengerikan di belakang Hayden Hayden kembali berhutang budi kepada Clarence Ia merasa hantu itu memberikan energi positif untuknya Hayden mulai berpikir jika dirinya kini memiliki malaikat pelindung yang akan selalu bersamanya Austin, mantan suami Hayden mengaku shock dengan cerita itu karena pertama kali baginya mendengar istrinya berkata demikian Hayden kembali melanjutkan kisah hidupnya Saat berusia 18 tahun, Hayden memutuskan untuk mendaftar di korps marinir Di barak pelatihan, Hayden untuk pertama kalinya ditemui sosok yang ia yakini sebagai Clarence Malam itu, tubuhnya tak bisa bergerak hingga sosok itu mengepul seperti asap pekat membentuk wujud manusia Hayden merasa senang karena pada akhirnya ia bisa melihat wujud pria gaib sekaligus pelindungnya itu Seiring berjalannya waktu, Hayden mulai merasakan getaran cinta di dada Ia terus memikirkan sosok Clarence sebagai pria idaman yang selalu melindungi dirinya dari marah bahaya Seminggu berikutnya, Clarence kembali muncul dalam wujud kepulan asap dan mulai merabat tubuh Hayden Meski awalnya takut, Hayden tampak menyukainya Hayden tertarik dengan sosok gaib itu yang terlihat tampan di matanya Hingga akhirnya, Hayden dikirim ke Missouri untuk menjalani pelatihan polisi militer Di tempat itu, Hayden bertemu dengan Austin Mereka menjalani hubungan sangat intens hingga memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama Di usia 19 tahun, mereka pindah ke sebuah rumah dan tinggal berdua di dalamnya Hayden mengaku berhasil melupakan Clarence Di suatu malam, Hayden berendam di bak mandi bertelanjang dada Ia mendengar ada seseorang di depan pintu kamar mandinya Hayden membuka tirai bak mandi untuk memeriksa orang di sana namun tak ada siapapun yang terlihat Wanita itu kembali melanjutkan aktivitas di bak mandi Hingga tiba-tiba suara kembali terdengar cukup nyaring Hayden membuka tirai sembari mengintip keluar Kran wastafel bisa bergerak sendiri dan air mengucur cukup deras Sosok Clarence kembali menampakkan diri seolah rindu pada si cantik Hayden Sayangnya, karena Hayden sudah menikah dengan Austin Ia sama sekali tak tertarik dengan Clarence Ia mengabaikan sosok gaib itu dan tidur bersama Austin Di malam yang larut, Austin dikejutkan oleh suara detuman dari arah ruang tamu Dengan membawa pistol, ia memeriksa seluruh isi rumah namun tak menemukan siapapun juga Ia tak bisa melihat sosok Clarence yang bersembunyi di balik kepulan asap Semenjak saat itu, Austin selalu diselimuti perasaan khawatir karena tak bisa menemukan penyusup di rumahnya Selang beberapa minggu, Austin kembali terbangun tengah malam dan melihat sosok gaib yang mengepul membentuk wujud mengerikan Austin menggigil ketakutan hingga tak bisa bergerak Melihat suaminya ketakutan, Hayden akhirnya menceritakan tentang keberadaan Clarence Hayden membucu Austin untuk menerima Clarence dan menenangkannya Namun perasaan yang diterima Hayden sangat jauh berbeda dengan Austin Pria itu merasa terancam karena makhluk itu jelas tak menyukainya Austin berkata jika Clarence tak menyukai hubungannya dengan Hayden Setelah tinggal di rumah penuh teror, Austin memohon pada Hayden untuk pergi bersamanya meninggalkan rumah berhantu itu Austin berkata jika Clarence tak menyukai hubungannya dengan Hayden Setelah tinggal di rumah penuh teror, Austin memohon pada Hayden untuk ikut pergi bersamanya meninggalkan rumah berhantu itu Anaknya, Hayden sangat emosi melihat tingkah suaminya yang ketakutan saat itu Ia mendengar suatu bisikan yang membuatnya ingin menusuk Austin dengan sebilah pisau Hayden mengaku tak bisa mengendalikan emosinya sendiri Hingga Austin akhirnya meninggalkan istrinya sendirian di sana Hayden tak pernah menyesal dirinya ditinggal Ia justru bisa hidup bebas bersama Clarence yang banyak berpengaruh di hidupnya Hayden seolah membuka diri pada makhluk gaib itu agar masuk ke dalam dirinya dan mempengaruhi pikirannya Austin meminta tolong pada konselor di batalion dan mengirimkan tim investigasi paranormal agar Austin bisa tenang Sepuluh penyelidik alam gaib berkunjung ke rumah Hayden termasuk salah satunya bernama Holly Wanita itu menjalani penyelidikan saat Austin beristirahat di kamarnya sendirian Tiba-tiba ia mendengar Austin lari dari kamar dan berteriak histeris Ia membuka bajunya dan menunturkan bahwa makhluk itu mencakarnya Terlihat foto asli punggung Austin yang dipenuhi cakaran panjang Austin semakin yakin jika dirinya tak diinginkan Holly mengakui bisa merasakan sesuatu yang jahat dan bertujuan untuk mencelakai Austin Sementara Hayden merasa bahwa Clarence adalah pelindung sejatinya Holly menegaskan bahwa makhluk halus akan melakukan berbagai cara untuk memikat wanita yang disukai Holly bahkan mengatakan jika dirinya sudah sering menangani kasus rupa Yang pada akhirnya makhluk itu mengikat mangsanya agar tunduk kepadanya Saat Hayden berhubungan dengan Austin Makhluk itu tahu bahwa Hayden mulai lepas dari cengkramannya Makhluk yang bernama Clarence berubah menjadi ancaman bagi siapapun yang hendak merebut mangsanya Austin bersikeras untuk melakukan pembersihan di rumah itu Ia berusaha sangat keras untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Hayden Sayangnya Hayden justru mengatakan kalimat menyakitkan Wanita itu menunturkan jika Clarence harus tetap bersamanya Sementara Austin sebaiknya angkat kaki Hayden menangis sembari mengatakan dirinya dipengaruhi sesuatu yang sangat kuat Pernikahan mereka hancur dan bercerai-berai Hayden mengusir suaminya pergi dari rumah itu Austin mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki semuanya Namun tak pernah berhasil Hingga saat ini Austin masih sangat mencintai Hayden Tapi cintanya itu bertepuk sebelah tangan Hayden meminta maaf karena ia lebih menikmati hubungannya dengan makhluk gaib Dan film pun berakhir Di Indonesia sendiri menikah dengan jin diakini sebagai salah satu ilmu kanuragan Beberapa orang percaya pernikahan gaib terjadi karena takdir yang tak bisa ditolak Seperti halnya yang dialami Hayden terjadi begitu saja tanpa adanya kesengajaan Menikah atau menjalin hubungan dengan makhluk gaib sangat tidak diperbolehkan Karena bertentangan dengan ajaran agama Hubungan itu akan membuat manusia tidak selamat dari gangguan Dan berdampak buruk terhadap akal dan kehormatannya sendiri Akhirnya Hayden memilih untuk hidup sendirian selamanya Agar bisa menikmati hubungan yang tak biasa dengan makhluk gaib Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!